Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Nah, ini sebagai gambaran Pak, ke publik bahwa ekonomi yang stabil seperti sekarang lahir dari kerja nyata Pak Menko dan tim KPCP. Silahkan Pak. Ya, pertama tentu kita melihat kuartal pertama itu kita berat, karena kuartal pertama pertumbuhan masih negatif. Dan kedua, kita masih menerapkan PSBB Pasca Nataru. Dan kita lihat terjadi kenaikan kasus di tanggal 1 Februari. Sehingga kita waktu itu masih ketat dalam PSBB. Dan sesudah itu baru kita perkenalkan pendekatan mikro atau PPKM. Dan Pasca Lebaran sebetulnya kasusnya di bawah 100. Jadi di kuartal kedua itu kasus aktif di bawah 100 ribu. Dan ekonomi bisa kita pacu ke angka 7,07. Nah, ini sebelum kasus ini merebak. Dan kasus Delta kita merebak itu akibat kepulangan PMI dari Malaysia. Kebanyakan punya ke situ, ke pelabuhan melalui Batam dan Surabaya. Kita yang terbesar dulu masuknya Surabaya, sehingga mengakibatkan COVID Delta pertama masuknya di Kudus dan di Bangkalan. Nah, itu adalah pelajaran pertama kita bagaimana varian Delta itu mendominasi sebelum ke beberapa negara lain, daerah lain. Dan di situ kita sudah menerapkan protokol kerjasama for kominda dan mulai mengenalkan yang namanya isolasi terpusat. Pertanyaan isolasi terpusat itu menjadi kunci kita untuk penanganan COVID-19, sehingga ada layer antara rumah, isolasi di rumah, dan rumah sakit dengan isoter, tergantung keparas. Dan memang di bulan Juli itu kasusnya harian, bayangkan bisa ke 56 ribu. Kemudian kita punya kapasitas rumah sakit itu hampir 92 persen. Kebutuhan-kebutuhan oksigen sampai 2 ribu metrik ton, di mana kita produksinya hanya 1.200, sehingga ada Delta kekurangan 800 ton oksigen per hari. Dan itu tentu kita dengan berbagai cara memasukkan oksigen, agar kapasitas itu bisa kita naikkan. Dan di beberapa tempat, itu sampai lorong-lorong rumah sakit pun diisi oleh mereka yang terkena COVID-19. Dan bahkan kita juga tingkatkan situs untuk penanganan COVID-19 sampai 40 persen secara nasional. Dan beberapa rumah sakit pusat konversi 100 persen untuk penanganan COVID-19. Nah, dalam situasi seperti itu, kita lihat masih ada resiliensi di bidang ekonomi, di mana pada waktu itu ekspor kita masih bagus. Kemudian juga sektor manufaktur kita menggunakan rumusan yang penerapan prokes. Dan pada saat Juli itu kita juga menggenjot yang namanya vaksinasi. Sehingga itu komisi antara vaksinasi, kemudian juga menjaga keberlangsungan gas dan rem, itu masih mampu menahan pertumbuhan ekonomi kita di level 3,5 persen. Sehingga ini menjadi hal yang membantu. Kalau di kuartal kedua, engine kita semua bergerak, ekspor kita bagus dengan superkomoditas. Kemudian manufaktur kita juga baik. Kemudian juga konsumsi masyarakat sudah naik ke 6 persen. Kemudian fungsi dari APBN melalui KPC PEN juga baik. Tetapi yang di kuartal ketiga itu yang terkait dengan konsumsi turun ke 1 persen. Kemudian dari segi belanja negara juga turun. Tetapi sektor manufaktur dan ekspor kita tetap tinggi. Kita tahu bahwa dengan kebijakan-kebijakan yang ekspansif termasuk penerapan PPN-BM untuk otomotif yang ditanggung pemerintah. Begitian juga PPN untuk sektor properti yang ditanggung pemerintah. Itu berakibat bahwa penjualan retail kita tetap naik ke 10 persen. Kemudian indekinan konsumen kita di 118 persen. Kemudian juga kita lihat ekspor kita naik selama 16 bulan terakhir. Dan PMI juga 53,5 di atas rata-rata pre-COVID. Kemudian konsumsi semen juga naik. Peralatan instruksi juga naik. Dan juga terreflexi di pasar modal. Di mana indeks kita itu bisa mencapai indeks yang tinggi. Yaitu rekod 6.723. Dan kemudian juga secara year on year kemarin 6.581. Sehingga capital market kita juga memberikan yield 10 persen. Jadi dengan situasi yang sulit di bulan Juli dan kebijakan yang konsisten antara gas dan rem, kami juga cukup positif di kuartal keempat ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi antara 4,5 sampai 5 persen. Sehingga secara year on year kita bisa capai 3,7 sampai dengan 4 persen. Jadi banyak rekod yang dicatat di tahun 2020. Sehingga tentu ini menjadi modal untuk pemulihan perekonomian di tahun 2022. Oke. Terima kasih. Isu kekayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!